ini dia mau masuk kalau kita masuk ke tempat-tempat seperti ini tuh harus permisi ya wah sahabat PNI Nusantara karena emang ini tuh lokasinya emang di dalam hutan ya di dalam hutan Kalimantan tuh mobil di depan tuh dicegat tau gak teman-teman dicegat itu kayaknya didatangin sama arwah penasaran gak tau itu apa itu kayaknya kuntilanak deh kayaknya tersendel bolong gak salah ditutup ya sebetulnya itu tuh mobilnya kena teror kayaknya tuh mobilnya kena teror ya disini tuh banyak banget masyarakat ada beberapa penampakan disini juga ada kuburan ya ya ada kuburan ada kuburan 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 tuh ada tiga penampakan ada sundel bolong kuntilanak kuntilanak satunya ini gak tau apa ya satunya tuh gak tau dia kuntilanak merah kayaknya ini saya takut teman-teman saya mau jalan tuh ada suara-suara yang menyeramkan ini ada sundel bolong kayaknya lagi main rambut kelihatan gak teman-teman terus ada nenek-nenek yang jalan disana saya gak berani kesana ada kuntilanak merah disini gak kelihatan kameranya gelap terus ada suara batuk juga disana jadi pengalaman masuk hutan Kalimantan ya Sabah Uyah ya seperti ini ya kita bisa ketemu sama penghuni penghuni yang ada di hutan ini ini gak tau ini ada apa ini yang jalan ini kayaknya ada tuyul terus ada pocong kayaknya nih di depan sana ada pocong kayaknya jalan yang penting kita gak ganggu aja ya kayaknya aman pas ini kebetulan tuh malam jumat ini kelihatan gak teman-teman apa saya kasih lampu flash atau bagaimana ini teman-teman bisa ngeliat sendiri langkah kaki saya ini jalan ya nih ada lampu penerangan kelihatan gak sih teman-teman tapi ya gak apa-apa kita ngeliatkan suaranya aja ini adalah pengalaman pertama saya memasuki hutan di Kalimantan ya yang sebelumnya dulu pernah itu di daerah dekat sini ya ini kalau jalan itu kurang lebih ada sekitar setengah kilo kayaknya jalannya ini naik turun teman-teman naik turun ya buat teman-teman yang kemarin ngajak challenge ngajak collab sama saya jadi kita sesekali tuh ada suara-suara disana teman-teman ini disini kita belok ke kanan aja ya teman-teman kita disini kita bisa belok kiri bisa belok kanan teman-teman ya ini tuh kalau malam jam segini suasana dingin banget ini dingin banget ini jadi teman-teman wajib datang besok ya biar gak ada yang komen yang aneh-aneh ini kita memasuki hutan langsung kita melihat suasana yang sangat mencekam sebentar ini di depan ini kayaknya ada yang jalan teman-teman ini di depan saya ada yang jalan ini coba nah betul kan lahaw lawala kuwate'illah billah lahaw lawala kuwate'illah billah ada yang jalan teman-teman tapi selama kita gak ganggu ya kita baca doa insyaallah sebentar teman-teman nah saya disini bingung nih mau lewat mana ini mau ke kiri atau ke kanan teman-teman jadi kalau di hutan ini emang kita sering disasarin ya bisa coba kita kesini ya kita ngikutin hati nurani kita nah ini ada kayak papan gitu gak tau ini mungkin ulah-ulah yang jaga disini gimana teman-teman gimana teman-teman kalau misalnya teman-teman datang kesini ya uji nyali sendiri masuk mau naik mobil kita bisa merasakan sensasinya yang sangat luar biasa apalagi ini malam jumat ini malam jumat saya buat video tepatnya di hutan rumah atau bahasanya disini tuh sabah uyah ya seperti itu sebentar teman-teman selamat menikmati